selamat menikmati di meeting hari ini pada hari ini kita akan bertentang poster melalui google meeting sebelum kita mulai pelajaran saya perkenalkan dulu nama saya mustamir tinggal di singan bugel, mayong, jebara saya lulusan universitas negeri semarang SMP saya di ngawi, SMA saya di ngawi jawa timur saya mengajar seni budaya khususnya seni rupa kelas 11 dan kelas 12 baik, untuk materi poster hari ini, sudah saya siapkan dalam bentuk kemasan yaitu di channel youtube saya yang linknya sudah saya share di grup art kelas silahkan dibaca dengan baik-baik, diputar youtube-nya, videonya, sampai setelah diputar dengan hati-hati, dengan baik diperhatikan dengan baik silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan saya yang sudah saya share di grup plus silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar di youtube baik, untuk meeting kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari poster poster itu diterdiri dari dua unsur satu, tulisan yang berisi ajakan atau himpuan dan gambar atau foto yang berfungsi sebagai background atau ilustrasi yang menjelaskan dan memperkuat pesan-pesan yang ada dalam tulisan antara tulisan dan background-nya harus match harus berjodoh jadi saling mendukung dan saling memperkuat tidak boleh antara tulisan dan gambar tidak ada hubungannya atau tidak ada urutannya, kaitannya contohnya bersih itu sehat maka gambar ilustrasinya adalah pemandangan lingkungan yang sehat bukan yang lain apalagi gambarnya berupa gambar sekelompok hewan liar intinya adalah antara gambar dan tulisan itu harus serasi saling mendukung saling menguatkan pesan ada hal-hal yang paling penting dalam membuat poster adalah temanya apa yang menjadi tema harus dibuat fokus utama atau point center caranya dibuat lebih detail dan lebih menyolok dari unsur-unsur yang lainnya selain itu yang tak kalah menariknya adalah bagaimana membuat poster itu menjadi menarik untuk pemirsa caranya buatlah tema-tema yang update yang sedang ngetrend saat ini yang sedang terjadi saat ini baik demikian sedikit poin-poin utama dalam membuat poster untuk jenis-jenis tujuan dan lain sebagainya kalian bisa putar video saya di channel youtube yang sudah saya bagikan di kelas baik sebelum saya akhiri saya akan memberikan rencana pembelajaran kita di semester ini jadi poin yang pertama yaitu tentang mid semester untuk mid semester nanti yang akan saya nilai adalah karyamu karya dalam bentuk tugas atau proyek pembuatan video yang berkaitan dengan seni rupa demikian juga waktu semesteran juga yang saya nilai adalah tugas yang berupa proyek pembuatan video yang ada kaitannya dengan matahari pembelajaran kita terus untuk nilai rapatnya gimana pak untuk nilai rapat tentunya tidak hanya berdasarkan dari videonya saja karya video tetapi juga tugas-tugas kecil tugas-tugas harian seperti absensi komentar dan lain sebagainya jadi digabungkan antara tugas proyek dan tugas-tugas harian atau tugas-tugas kecil lainnya saya lihat kalian sudah banyak yang mempunyai channel youtube jadi saya berharap nanti tugas-tugas proyeknya bisa diunggah di channelnya masing-masing kenapa harus begitu ini mengawali sebuah proses karir kalian di dunia entertainment di youtube jadi mulai sekarang kalian bisa membangun sebuah channel yang bagus yang nantinya berkembang besar dan akhirnya akan menjadi sumber income bagi kalian oke untuk tanya jawab nanti kalian bisa lanjut di kelas whatsapp ya di grup kelas jadi silahkan sampaikan pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada kaitannya dengan pembuatan poster oke pertemuan meeting google waktu hari ini saya cukupkan sepan terima kasih atas perhatiannya mudah-mudian pertemuan kita bermanfaat saya berharap bapak berharap kalian tetap semangat apapun yang terjadi orang hebat adalah orang yang bisa mensiasati kondisi yang sedang dialami tetap enjoy apapun yang terjadi dengan kondisi yang dialami selalu mencari solusi bukan mengeluh dari keadaan yang diterima semakin kalian semangat maka kalian akan semakin kuat semakin kalian mengeluh maka semakin rapuh diri kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati